Intro Kali ini kita ngobrol-ngobrol mengenai seputar Alpukat Ngobrol-ngobrol mengenai seputar Alpukat Tentang pertanyaan seseorang Ada pertanyaan seseorang mengenai Alpukat Terutama itu yang kendil Kendil ada yang bilang nama Markus Markus sama kendil itu beda atau tidak Jadi kadang orang bertanya Wah saya baru beli bibit Markus Ada yang bilang saya baru beli bibit kendil Nah beberapa pertanyaan masuk kepada saya Tanya sebenarnya kendil sama Markus itu Beda atau tidak Beda atau tidak itu yang dipertanyaan beberapa orang Nah Kali ini saya ingin mencoba membongkar Pak menjelaskan Apakah benar kendil dan Markus itu Satu Alpukat berbeda atau sama Nah namun sebelumnya kita lihat dulu Ya kita break dulu ya Dan jangan lupa silahkan anda subscriber dulu di bawah ini Klik 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 ya silahkan share like dan subscribe disini disini loh Karena ingat ya subscribe itu gratis untuk selamanya Nah ini mas ini ya Ini Alpukat yang jadi misteri ya Alpukat jadi misteri dalam arti jadi banyak pertanyaan Ada yang bilang Markus itu beda dengan kendil Begitu pula sebaliknya ada yang bilang Ini dua Alpukat yang berbeda Dan masih banyak lagi tipe-tipe Alpukat yang sebenarnya adalah sama Namun karena sesuatu hal oleh pengembang atau penangkar Nama itu bisa berubah karena didaftarkan ke sertifikasi Dengan nama yang berbeda Namun intinya adalah sama Oke Mas Ini matang pohon ya Kita baru petik ini benar-benar matang pohon Sayangnya pas waktu kita petik tadi sama ini Pak Mustadin ini Tadi itu agak gelap ya mau hujan Jadi kami cepat-cepat tidak sempat mendokumentasikan Alpukat pas petiknya Nah ini benar-benar matang di pohon ya Oke akan saya cut Ya seperti ini Biasanya saya melingkat seperti ini ya Sekarang bunder Oke 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 Mantang Nah Kak kuning Kuning asli ini Ini aneh guys Ini ya Kuningnya benar-benar mantap Tapi ini di kamera itu malah justru Kameranya yang bagus Kameranya warnanya jadi putih Oke Padahal ini kalau aslinya itu Coba ya Ini warnanya itu benar-benar kuning Tapi malah justru jadi putih di kamera Tapi tidak apa-apa Ini benar-benar matang pohon ya Matang pohon oke Next Saya ambil Dijinya dulu ya Sambilnya dulu Nah ini ya Oke Sambil disinya Dan Akan saya coba Untuk kita Menikmati bersama ya Menikmati bersama Dengan mas Mukhtadin channel ya Kita potong Seperti ini Jess Seperti ini Saya makan dulu Saya coba Untuk Majan Kita kupas kulitnya dulu ya Bisa enggak ya Wah ini Ini karena terlalu tua Sehingga kulit itu tipis sekali ya Kulitnya bisa tipis sekali ini Tapi kering Ya kering sekali ini Sangar Saya belum makan ini teman-teman Nunggu karena tangan saya Megang Tripot Oke nanti gantian Ini ya Saya ngecipi dulu Kita ini ngobrol-ngobrol dulu Seputar Pertanyaan Apa Alpukat Alpukat Kendil Ya Sama Markus itu Beda atau Tidak Nah Dulu waktu pertama Alpukat ini ya Datang dari negeri yang Di sono Yang negeri aslinya sana Alpukat ini itu Namanya Markus Ya Namun oleh seseorang Saya tidak ingin Menyebutkan nama seseorang Siapa yang Mendaftarkan ini Kementan Jadi berubah Nama Kendil Tidak masalah Tapi tetap ini adalah Satu produk Itu informasi yang saya dapatkan Seperti itu Tapi intinya Seperti Arpukat Kendil Markus Dan HW Jumbo itu adalah Menurut saya adalah Sama Satu ya Seperti ini Bentuknya Buahnya seperti ini Ini buahnya Lumayan Ketebalan kulit Ketebalan buah Ya 2,5 cm lah 2,5 cm lebih Apalagi ini kan ukurannya Agak kecil ya Karena Musum kemarau kemarin Efek Dan ini yang sudah masuk Ke musim hujan Jadi agak lebih besar Ini akibat musim hujan Bisa Pertumbuhannya jadi lebih besar Tapi tidak apa-apa ya Kan juga perawatan juga Tapi rasanya tetap Walau rasa tetap mas Coba Sekarang jenengan Mencoba Saya potongkan Ya Saya potongkan Nah Silahkan Saya tak pegang HPnya dulu Nah Namanya Kalau burasi itu Kita gantian ya Gantian nyoteng Gantian Saling berbagi Nanti kita sama-sama berbagi Nge-upload videonya juga Sama-sama Cuma nih editnya sendiri-sendiri Ini seperti Seperti Bulan sabit Tetap ulem Mulitnya tipis sekali Mantap Ini Kami barusan petik Dan ada juga yang kecil Ini kecil ini Ini mateng ini ya Ini mateng Ini kendil loh Kendil tapi bisa kecil gini Karena kuntet Ini kuntet Kendil kuntet ya Jadi tidak terlalu besar Kalau yang ini besar Ini besar Ya Biji lumayan lah Setelah petik ini Biasanya agar cepat matang ya Kita tangke ini dipatahkan ya Tangke ini kita patahkan Agar cepat matang ini Biasanya kita patahkan Namun karena Sesuatu hal akan saya bawa Ke luar kota Karena ada family yang Minta dikirimi Maaf ya Ngidam biasa Orang hamil itu suka minta Macem-macem ngidam Nah ini minta Dibawain alpukat Hawain Nah Coba makan lagi Ya coba silahkan Dimakan lagi ya Kita nikmati bersama Ya enak juga ya Kita ngobrol bareng Begini ya Kolaborasi Ngobrol tentang Alpukat ya Kita makan-makan Alpukat bersama Inilah arti Sebuah persahabatan ya Saling melengkapi ya Waduh Ini kecil juga Kecil ini Kenil tapi Unik Bentuknya unik Seperti kura-kura ya Bisa dilihat ya Ini kendil Kura-kura Ini kendil kura Ini kecil-kecil lah Bisa dilihat ini Kendilnya seperti kura-kura Anakan mungkin ya Oh iya Ini Ini anak kendil Ini kendil Ini anak kendil ya Ini pada sama-sama sudah tua Ini ada kepalanya Ini kura-kura Nah ini yang Yang besar Seperti ini Ya lumayan lah Ini nanti Bagi teman-teman ya Dirawat ya Kalau punya tanaman Dirawat Agar nanti bisa Menghasilkan Bisa panen ya Setidaknya Bisa kita buat Kebutuhan Nutrisi buat keluarga ya Agar Kalau kita mengingat Kita lihat di medsos Terutama di youtube-youtube Itu kalau buah impor Ngeri guys Semua pakai Obat-obatan kimia Yang ada di suntik Yang dicelupin Obat kimia Kalau melihat Buah-buahan dari impor Takut rasanya kita Mau makan Buah-buahan itu Takut Tapi kalau kita bisa Tanam sendiri seperti ini ya Bisa punya tanaman Seperti ini Kayak alkukatnya besar Rasanya Enak ya Jadi kita tidak takut lagi Konsumsi buah Karena kita tanam sendiri Nah makanya Agar kita terhindar Dari jajat kimia Yang ada di dalam Buah-buahan impor ya Entah buah apapun Saya tidak Mendenominasikan Buah tertentu Tapi sebaiknya Kita tanam sendiri Di rumah ya Tanam sendiri di rumah Kita rawat dengan baik ya Sehingga Kita bisa panen Buah dari kebun sendiri Itu akan jauh Lebih sehat ya Oke ya Ngobrol-ngobrol kali ini Saya rasa Karena Kita tadi dihentikan Mete Alpokak Karena hujan ya Mendekati hujan Dan gerimis Sehingga kami hentikan Dan beberapa Hanya beberapa Pepuah yang kami petik Yang ukurannya Paling besar Dan ada salah satu Yang mateng di pon Yaitu ini yang Baru kita apa Kita makan bersama ya Oke selamat sore Ya Jangan lupa Bagi teman-teman Yang baru datang Ke channel kami ya Silahkan Saya ingatkan sekali lagi Klik subscriber disini ya Klik subscriber Share Dan like Dan jangan lupa Loncang notifikasinya Diaktifin Agar teman-teman semua Bisa mendapatkan Informasi dalam kami Berbagi melalui video Semoga video ini Bermanfaat Untuk Anda Thank you Selamat sore Selamat beraktifitas Dan Perbedaan itu Indah Thank you Selamat menikmati